Tasik Malaya menyerahkan bantuan berupa 5 unit mobil kepada 5 koramil yang berada di wilayah kota Tasik Malaya. Bantuan tersebut dinilai akan sangat mendukung dalam upaya menjaga kamtib mas karena selama ini koramil hanya memiliki operasional berupa kendaraan roda 2. Koramil menjadi garda terdepan dalam menjaga kamtib mas. Namun selama ini penunjang operasional yang digunakan di 5 koramil yang ada di kota Tasik belum memadai hanya memiliki kendaraan roda 2 saja. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah kota Tasik Malaya memberikan bantuan berupa 5 kendaraan roda 4 kepada setiap koramil. Bantuan tersebut diserahkan langsung wali kota Tasik Malaya, Muhammad Yusuf, dan diterima Komandan Kodim 0612 Tasik Malaya, Letkol Infantri Ari Sutrisno di Balai Kota Senin Siang. Muhammad Yusuf berharap bantuan dapat membantu tugas dan fungsi koramil bersinergi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Membantu keberadaan Pak Dandir untuk operasional koramil yang ada di wilayah kota. Ada 5 buah koramil yang ada di wilayah kota ini, sementara operasionalnya kan selama ini hanya dengan kendaraan roda 2. Sehingga koordinasi itu agak sedikit, terganggu. Kamu membantu dengan pengadaan kendaraan untuk 5 buah kendaraan untuk 5 koramil yang ada di wilayah kota ini. Sehingga dia mengharapkan bisa membantu dalam beberapa operasional, membantu tentang kompitas yang ada di wilayah kota. Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letkol Infantri Ari Sutrisno menuturkan bantuan mobil tersebut bukan dipergunakan untuk dandramil, melainkan operasional koramil untuk membantu masyarakat. Kita bersama, mungkin saat ini kondisi sarana-prasana yang ada di koramil baru terbatas kendaraan roda 2. Dan tentunya dengan bantuan kendaraan roda 4 ini bisa membantu nantinya. Termasuk juga membantu masyarakat dalam apabila ada kesilitan-kesilitan seperti efatuasi dan sebagainya ini bisa digunakan kendaraan ini. Karena ini memang kendaraannya bukan kendaraan dandramil tetapi kendaraan dandramil koramil yang ada di wilayah kota pasional. Ari menambahkan, bantuan sangat bermanfaat karena kendaraan roda 4 bisa membantu dalam segala meda. Harapannya, dengan bantuan yang diberikan bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.